Halo setelur celengers, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Film kali ini berjudul Crying Out in Love yang dirilis pada tanggal 26 Agustus 2016 di Cina. Oke tanpa berlama-lama lagi, mak kibur, mari kita melebur. Di awal film diperlihatkan sebuah kapal di lautan sedang berlayar di tengah badai. Orang-orang dalam kapal tersebut membuang sebuah patung berbentuk seorang wanita. Kemudian scene berpindah ke Beijing pukul 8 pagi. Seorang wanita bernama Sia Ye menerima paket misterius. Paket tersebut berisi kaset dan dalam paket tersebut tertulis dari kantor pos masa depan. Setelah itu, Sia Ye mengemasi barang-barangnya dan membawa kasetnya. Bersamaan dengan itu diperlihatkan juga tokoh lain. Seorang pria yang nantinya diketahui bernama Geda yang juga sedang mengemas barang lalu pergi. Sia Ye tiba di stasiun. Dia menaiki kereta dari Beijing dengan tujuan ke Sing Dao. Geda juga menaiki kereta yang sama dengan Sia Ye. Dalam perjalanan, Sia Ye mendengarkan kaset dari paket tadi. Terdengar suara pria. Pria itu adalah Geda. Kaset itu adalah rekaman suara Geda saat berusia 17 tahun. Banyak hal yang ingin Geda ceritakan. Kemudian, Sia Ye berpindah ke masa lalu. Tahun 1997. Sia Ye sedang berenang dengan teman-temannya. Lalu datang Geda memperhatikan Sia Ye. Tiba-tiba, ia ditarik oleh temannya yang bernama Sulang yang sudah lebih dulu memperhatikan. Dari scene ini, dapat diketahui bahwa orang tua Sia Ye baru saja bercerai dan Geda menyukai Sia Ye. Di pinggir laut, Sia Ye dan teman-temannya sedang berlari dan melakukan pemanasan. Sementara itu, Geda sedang bersepeda. Geda terlihat senang karena melihat Sia Ye. Namun tiba-tiba, celananya tersangkut kail yang dilemparkan seseorang yang sedang memancing. Sia Ye yang melihat kejadian tersebut tertawa dong. Geda malu dan mengabaikan panggilan Sia Ye. Scene berpindah lagi. Memperlihatkan Geda berkelahi dengan Sulang dan Sia Ye yang berusaha melerai. Lalu Pak Liu, yaitu guru mereka, datang. Geda dan Sulang dipanggil ke ruang guru dan dimintai keterangan. Sulang mengatakan bahwa Geda yang memukulnya duluan dan dia hanya membela diri. Akhirnya, hanya Geda yang diberikan hukuman berdiri di tengah lapangan. Sia Ye memperhatikan Geda dari kelas. Sia Ye terkejut dan khawatir karena Geda tiba-tiba pingsan karena kepanasan. Kebetulan, cuaca di Singdau sedang sangat panas. Waktu pun berganti malam. Geda baru saja bangun dari pingsannya di UKS sekolahnya. Lalu dia keluar dan bertemu Sia Ye dan menanyakan keadaannya. Ternyata Sia Ye disuruh Pak Liu membangunkannya. Tapi karena tidak mau mengganggu, Sia Ye membiarkan dia tidur dan menunggunya. Kemudian mereka pulang bersama menggunakan sepeda masing-masing. Lalu akhirnya Geda mengantar Sia Ye pulang karena tadi sudah menunggunya. Sesampainya di rumah, Geda membantu ibunya yang berjualan. Saat ditanyai soal luka lebam di wajahnya, dia bilang jatuh dari sepeda. Di sekolah diumumkan bahwa sekolah diliburkan tiga hari oleh kepala sekolah sehubungan dengan cuaca panas. Ketika Geda bersantai di pinggir kolam renang, dia diangkat oleh teman-temannya dan dilempar ke kolam renang. Ternyata Geda tidak bisa berenang lalu tenggelam. Sia Ye yang melihat dan menyadari dia tidak bisa berenang langsung menolongnya. Geda pingsan lalu dibangunkan oleh Sia Ye. Saat sadar dia melihat wajah cantik Sia Ye, dia kaget dan langsung bangun. Kupingnya kemasukan air. Sia Ye menyuruhnya mengikuti gerakannya untuk melompat-lompat dengan satu kaki dan memiringkan kepalanya. Setelah kupingnya sudah enakan, Sia Ye berkata bahwa kupingnya juga pernah kemasukan air. Jadi dia tahu caranya. Sia Ye tidak mengira bahwa Geda tidak bisa berenang dan malah nekat bersantai di sana. Geda berkata karena di sana udaranya sejuk. Setelah itu, Geda mengucapkan terima kasih dan langsung buru-buru pergi. Sia Ye lalu mengejarnya dan memanggilnya karena buku Geda ketinggalan, tapi Geda tidak mendengarnya. Kemudian Sia Ye membuka buku tersebut dan tersenyum ketika membacanya. Liburan pun selesai. Dan di kelas Pak Liu, sedang membagikan hasil ulangan kepada murid-murid sambil menyebutkan nilainya. Geda mendapat nilai 88 dan Sia Ye 84. Ketika Pak Liu memanggil nama Sulang dan nilainya 42, ternyata Sulang tidak ada. Pak Liu lalu bertanya di manakah Sulang? Dan dijawab Sia Ye bahwa Sulang tidak masuk. Sia Ye disuruh untuk ke rumah Sulang seusai sekolah, memberikan kertas ulangannya dan memberitahukan orang tua Sulang untuk menghubungi Pak Liu. Lalu Geda diminta untuk menemani Sia Ye karena rumahnya dekat dengan Sulang. Dalam perjalanan menuju rumah Sulang, Sia Ye mengembalikan buku Geda yang ketinggalan di kolam renang. Sia Ye tidak tahu kalau Geda bisa menulis. Geda berkata bahwa itu bukan tulisannya, namun kutipan-kutipan dalam bahasa Inggris yang dia sukai lalu ditulisnya di buku tersebut. Sia Ye bertanya apakah Sulang tahu acara siaran The Faded Night dan menyuruhnya untuk mengirim tulisannya ke acara tersebut agar dapat hadiah Walkman. Aku sudah punya, kata Geda. Lalu Sia Ye berkata dia bisa memberikan kepadanya sebagai hadiah. Geda pun berniat untuk mengirim tulisannya ke acara siaran itu agar bisa memberikan Walkman kepada Sia Ye. Sesampainya di rumah Sulang, mereka menemui orang tua Sulang. Ayah Sulang marah karena Sulang tidak berangkat. Dan ibunya bercerita bahwa beberapa hari yang lalu Sulang pulang dengan wajah bapak belur. Dia tahu bahwa dia pasti berkelahi dengan teman berandalanya. Orang tuanya tidak tahu bahwa Geda lah yang memukulinya. Sia Ye lalu menyampaikan pesan dari Pak Liu, tapi tidak memberikan kertas ulangannya. Mereka lalu pamitan pulang. Sebelum pulang, mereka bertemu dengan adik Sulang. Dan adiknya tersebut mengatakan kalau dia tahu Sulang ada di mana. Geda dan Sia Ye lalu datang ke sebuah klub yang diberitahu adiknya Sulang tadi untuk menemui Sulang. Tapi sebelum masuk klub itu, Sulang keluar dan nampak dikejar-kejar lalu diajar orang-orang dari dalam klub itu. Geda lalu membantu Sulang tapi malah ikut bapak belur karena kalah jumlah. Sia Ye membantu mereka melarikan diri. Mereka lari sampai ke pelabuhan. Mereka kemudian duduk di Dermaga. Sulang meminta maaf pada Geda karena tidak seharusnya berkata seperti itu terhadap ibunya sehingga mereka berkelahi. Sulang meminta Sia Ye dan Geda untuk menunggu sebentar lalu dia pun pergi. Sia Ye memberikan sapu tangan pada Geda untuk membersihkan darah di hidungnya. Sulang kembali dengan membawa minuman untuk mereka. Geda lalu menyimpan sapu tangannya ke saku. Sia Ye lalu mengatakan kalau Sulang harus berangkat ke sekolah besok. Sulang berkata akan berangkat besok tapi dia harus menandatangani hasil ujiannya dulu karena tulisannya mirip dengan ibu tirinya. Sejak saat itu, Geda dan Sulang menjadi sahabat. Sementara itu ada perasaan tak biasa antara Geda dan Sia Ye. Mereka semakin dekat. Suatu malam saat acara siaran The Faded Night membacakan tulisan Geda. Awalnya Sia Ye senang sekali. Tapi dia lalu muram setelah mendengar tulisan Geda yang mengatakan kalau dirinya jatuh sakit karena kanker darah yang mana itu adalah sebuah kebohongan. Keesokan harinya, Geda akan memberikan hadiah Walkman pada Sia Ye. Namun Sia Ye mengabaikannya dan wajahnya nampak sedih. Geda ingin mengejarnya tapi berhenti karena menyadari kesalahannya. Sesampainya di sekolah, pelajaran sudah dimulai. Tetapi Geda malah berdiri di tengah lapangan seolah-olah menjalani hukuman. Itu dilakukannya dengan sengaja karena dia telah berbohong. Awalnya Sia Ye mengabaikannya. Sampai hujan pun turun, Geda masih berdiri di sana. Karena tidak tega, Sia Ye menghampirinya dan menyuruhnya untuk menghentikannya. Kemudian ia memberikan sebuah kaset lalu meninggalkannya. Teman-teman satu sekolahnya yang melihat hal tersebut menyurakinya dong. Di rumah, Geda mendengar kaset yang diberikan Sia Ye yang merupakan rekaman suaranya. Sia Ye mengatakan tak tahu harus bilang apa soal Walkman yang dia dapat dari berbohong. Sia Ye tidak hanya marah karena Geda berbohong. Tapi juga karena Geda tidak memikirkan bagaimana perasaan para penderita penyakit kanker darah. Sin berpindah ke Geda yang sedang menaiki kereta. Keretanya sudah sampai di stasiun Singdau. Geda membalas memberikan kaset rekaman suaranya yang berisi permintaan maaf ke Sia Ye. Hubungan Geda dan Sia Ye semakin hari semakin dekat dan saling jatuh cinta. Terlihat dari ingatan Geda saat dewasa yang sedang memikirkan Sia Ye. Geda mengikuti kelas renang karena dia berjanji akan menjadi perenang musim panas ini. Dia juga memiliki teman di kelas renang itu yang bernama Li Fuseng. Berusia 56 tahun. Lajang dan seorang peramal. Dan dia memiliki kantor pos. Yang sebenarnya itu adalah jasa kirim gratis yang diberi nama kantor pos masa depan. Kantor pos itu digunakan untuk mengirim sesuatu untuk seseorang. Siapa saja bahkan yang belum mereka kenal berupa apa saja dan dimana saja. Li Fuseng mengatakan pada Sia Ye dan Geda. Kalau dalam dunia ini seseorang hidup dan tiada. Jika seseorang telah tiada tidak berarti mereka hilang. Mereka tidak hilang begitu saja tapi tetap hidup di suatu tempat. Mereka akan saling bertemu karena cinta. Li Fuseng menyebutnya sebagai center of the world. Pusat dunia. Sia Ye bertanya pada Li Fuseng apakah dia pernah kesana. Ternyata belum. Tapi dia harus kesana untuk menemui seseorang. Sia Ye ingin tahu siapa yang ingin ia temui dan bertanya. Belum sempat dia jawab. Li Fuseng menyuruh mereka untuk menemui seseorang malam ini di pemakaman. Setelah mencari-cari. Akhirnya mereka menemui makam yang dimaksud. Yaitu makam Mei Xin. Tapi mereka bingung apa hubungannya makam ini dengan pusat dunia. Di sekolah mereka sedang mempelajari tentang Uluru. Yang merupakan bebatuan pasir terbesar di dunia. Geda berpikir bahwa itu pusat dunia. Tapi Sia Ye mengatakan. Kalau sebagian orang menganggap bahwa Himalaya yang merupakan pusat dunia. Saat di kelas renang. Li Fuseng bertanya pada Geda. Apakah dia mencintai Sia Ye. Tapi Geda hanya tertawa. Lalu Li Fuseng berkata bahwa Nonasun pelatih renang itu adalah putri cinta pertamanya. Yang juga dia anggap sebagai anaknya. Kemudian Li Fuseng bercerita bahwa kisahnya dimulai tahun 1967. Mei Xin dan Li Fuseng jatuh cinta pada pandangan pertama. Tapi mereka harus berpisah karena Li Fuseng mengikuti wajib militer. Li Fuseng selalu menerima surat dari Mei Xin. Tapi di surat terakhirnya mengatakan dia dipaksa menikah. Mereka tidak bisa saling melupakan. Walaupun Mei Xin telah menikah. Li Fuseng pindah untuk dekat dengannya. Dan dia berjanji untuk selalu menjaganya. Namun Mei Xin mengalami kecelakaan dan akhirnya meninggal. Nonasun mirip dengan ibunya yaitu Mei Xin. Jadi Li Fuseng yakin bahwa Nonasun adalah putrinya. Setelah Li Fuseng mati nantinya. Dia akan memberikan kantor pos masa depan pada Nonasun. Ia akan mengatakan bahwa Nonasun memiliki ayah yang sangat menyayanginya. Xin berpindah ketika Nonasun sudah menjadi pemilik kantor pos masa depan. Si Aye yang mendapat paket misterius datang ke kantor masa depan. Sementara itu, Keda masih mendengarkan rekaman Si Aye yang mengucapkan terima kasih karena telah menemani dia di hari ulang tahunnya. Sambil melihat mercusuar yang dia dan Si Aye naiki di hari ulang tahunnya. Keda mengingat lagi kejadian hari itu. Si Aye berulang tahun dan ayahnya berjanji akan datang, tapi dia tidak datang. Keda menemukan Si Aye di pinggir pantai yang sedang hujan deras. Lalu mereka naik ke atas mercusuar. Di atas mercusuar, mereka bercerita bahwa di dasar laut sana ada dirinya yang lain. Ayahnya dulu bekerja di pulau dan membuat banyak patung. Salah satunya patung berbentuk Si Aye. Ayahnya dan teman-temannya dihantam badai dalam perjalanan pulang ke Singdau menggunakan kapal. Mereka harus membuang patung-patung tersebut untuk bisa selamat. Walaupun berat, tapi ayahnya harus merelakan patung berbentuk Si Aye tersebut. Orang tua Si Aye bercerai saat dia berusia 14 tahun dan ayahnya pergi. Setiap tahun, Si Aye membuat permohonan agar bisa merayakan ulang tahun dengan ayahnya. Tapi dia tidak pernah datang dan hanya memberikan alasan. Kemudian, Keda berkata setidaknya dia masih memiliki ayah karena Keda bahkan tidak mengenal ayahnya. Setelah itu, mereka melihat putri Duyung. Suatu hari, Keda dan Si Aye berencana untuk pergi ke Beijing untuk menemui ayah Si Aye. Mereka dibantu teman-temannya agar Si Aye diizinkan pergi oleh ibunya dengan berpura-pura akan studi tour ke Beijing. Rencana mereka pun berhasil dan mereka naik kereta menuju Beijing. Sesampainya di Beijing, mereka mendatangi kantor ayah Si Aye. Tapi dia tidak ada di sana. Saat di jalan, Si Aye tidak sengaja melihat ayahnya dengan keluarganya yang baru dan memiliki seorang putri. Si Aye sangat sedih. Dia tidak tahu kalau ayahnya sudah menikah lagi. Keda berusaha menenangkannya. Si Aye sudah tidak mau menemui ayahnya. Lalu, dia bingung harus bagaimana karena selain tiket pulang, uangnya tinggal 40 yuan. Keda mengajak pergi Si Aye ke Villa Sulang di Beijing yang belum ditempati. Sebelumnya, dia sudah diberikan kunci vilanya di stasiun. Vilanya nampak seram dan Si Aye mendengar telpon berdering padahal Keda tidak mendengarnya. Dia berpikir mungkin pendengarannya yang salah karena sering menggunakan earphone. Namun, suasana menjadi tidak seram lagi karena ada pemandangan indah dan wajah Si Aye yang disinari bulan. Mereka pun mengobrol, membicarakan Si Aye yang ada di dasar laut. Kembali lagi ke masa sekarang, Keda menemui Sulang di pantai yang sedang memotret. Mereka lama tidak bertemu karena Keda yang menghilang setelah kelulusan. Sulang bertanya apa rencananya saat ini dan Keda menjawab dia datang untuk melihat Si Aye. Sementara itu, Si Aye sedang ditanyai oleh Nona Sun yang mengatakan kalau Si Aye pernah dirawat di rumah sakit Buseng Sing Dao tahun 1998. Si Aye membenarkan hal itu. Sin berpindah ketika Si Aye sedang menelpon ayahnya ditemani Keda saat di Beijing. Hidungnya tiba-tiba mengeluarkan banyak darah, lalu dia jatuh pingsan yang kemudian dibawa Keda ke rumah sakit. Ibunya datang ke rumah sakit. Kata ibunya, Si Aye menderita anemia, tapi dia tidak tahu akan menjadi parah. Lalu, Keda disuruh pulang dan tidak usah khawatir. Sebelum pergi, dia memberitahu ibunya kalau Si Aye bisa mendengar dering telepon padahal dia tidak bisa mendengarnya. Besokannya, saat sedang pelajaran, Keda merasa gelisah dan mengingat Si Aye. Keda kemudian langsung keluar dari kelas dan pergi ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, dia melihat ibu Si Aye sedang menangis. Dia menghampirinya dan ibunya mengatakan kalau Si Aye menderita kanker darah penyakit ganas. Dokter menyarankan untuk operasi, tapi resikonya tinggi. Keda merasa sangat sedih dan menyesal karena pernah menulis artikel di siaran waktu itu. Ayah Si Aye datang menemui Si Aye di rumah sakit bersama Keda. Ayahnya meminta maaf karena datang terlambat. Si Aye pun terlihat senang dan sedih. Hari berikutnya, Si Aye memperlihatkan sebuah kamar yang di pintunya bertuliskan nama Si Aye. Keda mengira dia ganti kamar. Tapi ternyata itu kamar seorang anak berusia 10 tahun yang bernama Si Aye yang juga menderita kanker darah. Sin kembali lagi ke Si Aye dengan Nonasun. Nonasun bertanya apakah dia ingat dengan seorang gadis yang bernama sama dan di rumah sakit yang sama, tapi kamar yang berbeda. Rupanya Si Aye yang bersama Nonasun adalah anak berusia 10 tahun itu. Awalnya dia mengira bahwa kaset yang diterimanya salah kirim. Tapi Nonasun menjawab bahwa Si Aye memang sengaja mengirim kaset itu untuknya. Nonasun mengatakan dia akan mengerti setelah mendengar kaset terakhir. Kembali lagi ke masa lalu. Ayah Si Aye dan Keda ingin mentransplatasi sum-sum mereka untuk Si Aye. Tapi kata dokter, sum-sum mereka tidak ada yang cocok dengan Si Aye. Semakin hari, kondisi Si Aye semakin parah. Suatu malam ketika menjenguk dan mengobrol dengan Si Aye tentang patung Si Aye di dasar laut, Keda merasa sangat sedih dan takut kehilangannya. Sehingga dia pun menangis. Malam itu juga, Si Aye meminta kepada Keda dia ingin melihat patung Si Aye dari lautan. Keda mengiakan permintaan Si Aye itu. Si Aye takut tidak bisa bertahan, tapi Keda berusaha menelangkannya. Keesokannya, Keda mengajak Si Aye untuk bertemu dirinya yang lain di dasar laut. Karena itu permintaan terakhirnya, walaupun itu berarti menerima kenyataan yang dia tidak inginkan. Di kapal, Keda mengatakan kalau mereka akan memiliki kenangan indah selama bertahun-tahun. Tapi Si Aye berkata dia tidak punya banyak waktu lagi. Dengan perasaan yang sangat sedih, Keda menyakini Si Aye bahwa dia masih punya banyak waktu. Setelah itu, Si Aye mengatakan bahwa dirinya lelah. Keda menyuruhnya tidur dan akan membangunkannya nanti. Sementara itu, ayah Si Aye menyusul menggunakan kapal lain dan berniat membawa kembali Si Aye. Akan tetapi, Si Aye sudah sekarat. Si Aye berkata pada Keda bahwa dia akan menunggunya lebih lama. Menyuruh Keda untuk menikmati waktunya karena Si Aye akan menunggunya dan jiwanya akan selalu bersamanya. Si Aye pun mengembuskan nafas terakhirnya sebelum sempat ayahnya menjemputnya. Setelah kejadian itu, Keda sangat sedih dan merasa bagian hidupnya dibawa bersama oleh Si Aye. Keda merasa putus asa. Li Fuseng mengatakan Keda akan mengerti dan bisa membuat keputusan setelah itu. Selama itu, Li Fuseng tidak tahu apakah Keda bisa menemukan arti hidup atau tidak. Tapi yang pasti, dia harus mendengarkan semua kaset rekaman yang diberikan Si Aye padanya. Si Aye menitipkannya di kantor pos masa depan untuk diberikan pada Keda 10 tahun lagi. Ketika Keda berusia 27 tahun. Sin kembali pada Si Aye kecil yang sudah dewasa, yang sedang mendengarkan kaset terakhir. Dari rekaman kaset tersebut, diketahui bahwa Si Aye mendonorkan matanya pada Si Aye kecil. Karena dia tahu setelah operasi, penglihatan Si Aye kecil menghilang. Dan sepertinya, Si Aye sudah tahu bahwa dirinya pergi dari dunia ini. Sementara itu, Keda merasa hidupnya sudah tidak berarti. Setelah kepergian Si Aye, ia berencana menemuinya di dasar laut. Keda pun menyelam ke dasar laut mencari patung Si Aye. Tiba-tiba saja ada arus laut sehingga dia harus terhempas. Akhirnya, Keda menemukan patung Si Aye tapi oksigennya sudah habis. Keda pun memilih untuk menemui Si Aye daripada harus hidup sendiri. Keda sempat bertemu dengan Si Aye di alam sana. Tapi Si Aye berkata, dia sudah berjanji menunggu lebih lama dan menyuruh Keda untuk menikmati waktunya. Keda kembali sadar dan sudah di atas kapal setelah sempat berjuman dengan Si Aye. Keda pun terlihat sudah bisa menerima kepergian Si Aye. Dia teringat kata seseorang bahwa dia bisa bertemu dengan seseorang yang telah tiada di pusat dunia. Dan dia merasa baru saja dari sana dan film pun berakhir.